Banyak orang tua yang ketika anak marah-marah minta sesuatu di tempat perbelanjaan, kemudian ditinggal pergi. Bahaya lho, nanti kalau anaknya dibawa orang bagaimana? Anak itu seperti kita orang dewasa, akan mengusahakan apapun untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Saya yakin di awal-awal dia tidak akan langsung marah, nangis, teriak untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin anak itu merayu dulu, dia tetap tidak mendapatkan, dia berusaha lebih keras, menangis. Ternyata ketika dia menangis, dia mendapatkan. Nah, disinilah anak jadi belajar, kalau ingin sesuatu untuk mendapatkan harus nangis dulu. Maka nangislah anak, setiap kali dia ingin sesuatu dari ibunya, dia menangis. Nah, ibu juga belajar, wah kamu ini menangis hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan itu. Ketika kamu mendapat, langsung tangisnya berhenti. Sekarang ibu juga belajar, biar kamu menangis, ibu tidak akan beri. Maka sekarang bukan hanya menangis kalau dia ingin sesuatu, dia marah bila perlu gulung-gulung di lantai, tantrum, dan sebagainya. Nah, ketika sampai pada tahap ini, biasanya orang tua mulai panik. Paniknya sebetulnya bukan karena anaknya, tetapi karena kondisi sosial yang terjadi atas ulah anak ini. Orang tua malu, terutama bila itu terjadi di tempat umum. Anak siapa ini? Kok seperti itu kalau marah-marah? Berguling-guling, teriak-teriak, mengendakan kaki, bahkan tidur di lantai, tidak peduli di tempat umum. Di tengah tempat pembelanjaan, banyak yang melihat. Dia tetap saja terus, tantrum. Pokoknya dia harus mendapatkan sesuatu. Nah, sebagai orang tua, terus bagaimana strategi kita mengatasi anak yang tantrum, marah-marah, berguling-guling begini? Ayah, bunda, tidak perlu gundah-gulana. Sekarang, kita mau reverse, kita mau balikkan apa yang menjadi kelakuan negatif yang tidak bisa kita terima ini pada anak. Pertama, kita juga tidak ikut emosi. Biasanya kan kita terpancing ketika anak teriak, kita berteriak lebih keras lagi. Tapi itu tidak menjadi solusi. Bahkan anak bukannya teriak, marah, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, kita melakukan sesuatu yang kontrari dengan apa yang dilakukan oleh anak. Kita tenang dulu. Kita tunggu, kita tetap ada di dekat anak. Di tempat yang anak bisa lihat. Mungkin kalau kita dekatin, kita coba rayu, atau kita peluk, kita pegang. Anak tidak mau, dia marah, dia berontak, melepas. Oke, beri jarak dengan anak. Tapi jangan ditinggalkan sendiri, Bapak Ibu. Terutama di tempat umum, banyak orang tua yang ketika anak marah-marah, minta sesuatu di tempat perbelanjaan, kemudian ditinggal pergi. Bahaya lho, nanti kalau anaknya dibawa orang bagaimana? Kita tetap berada di dekat anak. Walaupun tidak terlalu jekat, di sepanjang kita bisa jangkau dengan pantauan pandangan mata kita. Kita tetap tenang. Kita tungguin saja, dia berhenti marah-marah sendiri. Pasti dia capek, dia nanti akan berhenti sendiri. Ketika dia berhenti, bahkan ada beberapa orang tua yang diam saja, menunggu hingga anaknya yang datang kepada orang tua. Nah, ketika sudah bertemu dengan orang tua, kita tanya, kita mau diskusi, tadi kenapa sih kau nangis seperti itu? Kalau itu di tempat umum, tidak memungkinkan untuk kita berdialog. Karena kalau kita berdialog, anak akan ingat lagi, dia akan teriak lagi, dia akan marah lagi. Kita ajak saja pulang. Atau paling tidak kita bawa ke tempat yang agak tersembunyi. Entah itu di dalam mobil, atau di tempat restroom, atau di kafe. Kita dudukkan dia, kita beri minum, kemudian kita dialog. Apakah harus seperti itu? Mama tahu kamu ingin boneka yang warnanya biru. Mama tahu kamu ingin mobil yang warnanya merah. Kan mama bilang, bukan tidak, tetapi tunggu. Nanti kalau mama gajian dan sebagainya. Kita diskusi dengan anak sesuai dengan pemikiran dia, sesuai dengan usianya. Nah, kalau tidak memungkinkan diskusi pada saat itu, kita bisa diskusi di sore hari, atau menjelang dia tidur. Yang penting kita latih untuk dia mengendalikan emosi. Untuk dia belajar, bahwa untuk mendapatkan sesuatu, itu ada cara yang lebih nice. Yaitu dialog. Yaitu mengajukan permohonan. Karena meminta sesuatu itu adalah usaha untuk memperoleh secara emosi. Ketika seseorang tidak suka dengan kita, atau tidak suka dengan cara kita mengajukan permohonan, semerta-merta kita pasti tidak akan mendapatkannya. Kita harus menyenangkan hatinya dulu. Ketika menyenangkan hati, dan ketika meminta itu dengan baik-baik, dengan penjelasan kenapa dia menginginkan itu, pastilah seseorang itu akan luruh hatinya. Pastilah seseorang itu akan menjadikan lembut, dan anak atau kalian, atau kita atau kamu, pasti akan dapat. Anak dengan demikian, itu artinya anak mengendalikan emosinya dengan nalar. Jadi, ada dua hal yang kita dapatkan. Kita mengajak anak untuk berlatih mengelola emosinya, dan kita mengajarkan anak strategi, untuk berkomunikasi agar mendapatkan apa yang diinginkan. dengan cara yang baik, dengan cara yang manis, dan dengan demikian. Berarti juga anak kita belajar emosional, intelijen. Selamat menjadi orang tua yang bijak, selamat membersamai anak, untuk mereka mempelajari kehidupan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!